Terima kasih telah menonton Ia bahkan mengambil kursi untuk melancarkan aksinya, sebagai pijakan mengintip kamar mahasiswi. Pria yang tadi ketahui identitasnya ini pun sempat terjatuh saat melakukan aksinya. Merasa aksinya masih terkendali dan tak ada satupun orang yang mengetahui, pria ia mencoba membuka pintu kamar si mahasiswi. Tak disangka, mahasiswi tersebut berteriak membuat si pelaku lari terbirit-birit. Keberadaan pelaku pun tak diketahui di mana. Pada keterangan unggahan, tak hanya satu orang mahasiswi dalam kamar kos tersebut. Melainkan ada empat mahasiswi yang sedang bersama-sama di dalam kamar sedang tertidur pulas. Si penghuni kamar kos seorang mahasiswi kampus negeri ternama di Kendari, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini disebutkan terjadi di area kos kampus di Lorong Berlian, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 15 September 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!